Thanos, titik fokus dalam saga Infinity Stones di Marvel Cinematic Universe MCO, adalah salah satu penjahat paling kompleks dan kuat yang pernah muncul di layar lebar, dengan tujuannya yang menakutkan untuk menyatukan enam batu Infinity guna menciptakan keadilan semua. Kisah Thanos telah mengguncang dasar-dasar alur cerita superhero. Asal-usul Thanos dijelaskan, sebagai seorang tita, satu-satunya orang yang melihat kekakaian yang disebabkan oleh pertumbuhan populasi yang tak terkendali untuk menyelamatkan planetnya, Titan. Thanos merancang solusi radikal menghapus setengah populasi di seluruh alam semesta untuk menjaga keseimbangan. Meskipun metodinya kontroversial, hal ini menciptakan lapisan kedalaman pada karakter Thanos yang seringkali diabaikan dalam presentasi penjahat. Penampilan pertama Thanos dalam film MC yang terjadi di The Avengers, di mana dia dihadirkan sebagai dalang di balik serangkaian peristiwa yang mencoba untuk mengamankan batu Infinity. Meskipun hanya sebagai cangol, keberadaannya menimbulkan ancaman yang tak terhindarkan, dan memicu pertanyaan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam Avengers, Infinity War dan Avengers Endgame, penonton dibawa lebih dalam ke dalam karakter Thanos. Ambise dan obsesinya terhadap batu Infinity menghasilkan ketegangan yang mendalam dalam cerita. Kekinginannya untuk mengorbankan segalanya demi keadilan memberikan lapisan kompleksitas pada pribadinya yang kejang. Penting untuk dicatat bahwa keberhasilan Thanos sebagai penjahat tidak hanya terletak pada kekuatannya fisik yang luar biasa, tetapi juga pada karakternya yang penuh perhitungan. Ketemampuannya membaca dan memahami psikologi pahlawan-pahlawan MCU memberikan dimensi tambahan pada pertarungan mental dan fisik yang terjadi. Kematian Gamora, anak angkatnya menjadi momen emosional yang memperdalam kompleksitas karakter Thanos. Meskipun dia menganggapnya sebagai korban yang diperlukan, keputusan ini membuktikan bahwa bahkan penjahat sebesar Thanos pun tidak gemel terhadap konsekuensi emosional. Puncak perjalanan Thanos terjadi dalam Avengers, enggap ketika dia berhasil mengumpulkan semua batu Infinity dan menggunakan kekuatannya untuk menghapus setengah populasi alam semesta. Kepertempuran epik antara Thanos dan para Avengers menciptakan salah satu momen puncak dalam sejarah film superhero. Penting untuk menyoroti bahwa meskipun Thanos dihadirkan sebagai penjahat, penyampaian cerita dan motivasinya memberikan pandangan yang lebih nuansa. Dia bukan sekadar musuh, tetapi karakter yang memiliki alasan dan keyakinan tertentu, meskipun metodenya sangat kontroversial. Dengan demikian, kisah Thanos dalam MCU telah menjadi perjalanan yang mengguncang dan meresapi para penonton. Melalui karakter ini, MCU memperkenalkan konsep bahwa penjahat tidak selalu hitam putih. Karakter api dapat memiliki dimensi moral dan emosional yang membuatnya lebih dari sekadar penghalan bagi para pahlawan. Terima kasih.